Dalam rangka mendorong pelaku usaha untuk dapat membangun bisnis yang mampu menciptakan pertumbuhan bisnis dari waktu ke waktu dengan metode 1.0, Sukses Berkah Community atau SPC Pekalongan menggandeng puluhan UMKM yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota Pekalongan untuk dilatih dan dibekali bisnis roadmap model atau BRM yang merupakan metode pemetaan jalan bisnis agar sesuai jalur dan plan yang direncanakan. Berlangsung di Aula TPPKK Kota Pekalongan pada Sabtu 2 Juli. Ketua Pelaksana Pelatihan BRM Tri Adinugroho menjelaskan kegiatan ini merupakan kegiatan berkelanjutan di mana pelaku UMKM yang belum mengikuti kelas di kesempatan ini nanti akan ada kelas BRM selanjutnya. Dan juga ada SPC kelas serta pendampingan bisnis selama satu tahun untuk maju bersama dalam rangka membangkitkan ekonomi UMKM. Lebih lanjut pihaknya menambahkan melalui kegiatan yang dilakukan, pihaknya mendorong UMKM agar tidak stak menjalankan bisnisnya. Namun harus bangkit terlebih usai pandemi COVID-19 untuk dapat mencapai target yang telah dibuat. Targetnya agar teman-teman wira usaha ini bisa memetakan usaha mereka. Jadi mereka jalan, nah sesuai dengan jalur, sesuai dengan apa yang mereka cedetakan, ada plan ke depan. Targetnya apa harus dikejar, jadi kita jalan usaha nggak semangat kita jalan. Ada target yang harus kita capai dan memang kalau usaha kan tetap ada naik turun ya Pak ya. Itu harus bagaimana kita tetap bisa back di sana, lebih kayak kemarin di pandemi. Alhamdulillah teman-teman yang sudah belajar BRM bisa lebih tahu bagaimana solusi menghadapi krisis dalam perusahaan. Bisa jalan sambil sampai sekarang mereka teman-teman, ada juga yang sudah masih tetap jalan. Maksud saya kan sudah di pandemi justru malah saya bisa jalan, saya improve dengan plan A gagal, kita ada plan B. Jadi di sini juga lebih itu ada, kita diajarkan nanti terkait itu juga Pak. Jadi persiapan-persiapan kita melangkah dalam berbisnis.